Terima kasih. Tegal sebagai salah satu kota transit di pesisir utara Pulau Jawa selain dikenal dengan industri dan perdagangannya. Tegal juga memiliki banyak peninggalan bersejarah baik kebudayaan maupun tradisi. Salah satunya adalah Batik Tegal, warisan budaya yang saat ini tengah menjadi primadona di kalangan pecinta batik karena motif dan coraknya yang sangat khas. Di motori kooperasi Jembaka Mulia sejak tahun 2006 lalu, pengerajin Batik Tegal mulai bangkit kembali. Keberadaannya sebagai wadah bagi para pengerajin Batik Kota Tegal merupakan angin segar bagi usaha pelestarian Batik Tegal sebagai salah satu aset budaya Nusantara. Kooperasi Jembaka Mulia Kooperasi Jembaka Mulia lahir pada tahun 2006 yang bertempat di Geria Batik Kota Tegal. Karena perajin batik di Kota Tegal itu 90% ada di Tegal Selatan. Alhamdulillah sekarang ada sorungnya. Walaupun sekecil ini tapi kita merasa bangga dan merasa memiliki harus kita hidupkan kembali perajin terutama yang kecil-kecil, yang industri perumahan biar bisa kesini. Dukungan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, membuat kooperasi beranggotakan lebih dari 60 pembatik ini semakin mapan. Kooperasi Jembaka Mulia benar-benar menjadi salah satu sokoguru perekonomian bagi pengrajin batik di Kota Tegal sebagai kooperasi dengan manajemen dan keorganisasian yang baik dan sehat. Kooperasi Jembaka Mulia memang kami dampingi sejak tahun 2016. Ada teman dari Dinas Kooperasi melakukan pendampingan secara khusus. Memang kelemahan dari kooperasi yang ada memang terkait dengan admin-adminnya di kelembaganya. Pertama, karena kooperasi harus dilahirkan dari kooperasi yang harus RAT, berarti kooperasi sudah sehat, kemudian sudah bisa membagi SHU terutama, kemudian anggotanya juga alhamdulillah sudah mulai sejahtera semua. Harapan kami memang pembatik-pembatik diharapkan bisa masuk ke kooperasi. Karena kalau ada kooperasi lebih mudah semuanya mas, akses permodalan, pemasaran, distribusi dan semuanya sampai pelatihan-pelatihan pun lebih mudah. Jadi saya harapkan teman-teman pengrajin yang belum masuk ke kooperasi Jembaka Mulia sekelaslah bergabung, karena akan mendapatkan akses yang sangat-sangat luar biasa. Mempertahankan memang tidak semudah mendirikan, begitu juga dengan Jembaka Mulia yang saat ini menjadi barometer kooperasi di kota Tegal dan sekitarnya. Selain harus memperluas koneksi dan coverage area untuk pemasaran batiknya, mengupgrade skill dari pengrajin batik pun menjadi target utama untuk dapat terus bersaing di era globalisasi saat ini. Batik adalah salah satu produk unggulan kota Tegal. Dan kita tahu banyak perajin batik khususnya di wilayah Kecamatan Tegal Selatan. Batik adalah salah satu industri yang perlu kita dorong dan kita kembangkan. Upaya yang kita lakukan dengan meningkatkan kapasitas para perajin, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun dengan peningkatan sumber daya manusia para perajin batik untuk bisa bergabung dalam wadah kooperasi batik Jembaka Mulia. Di samping itu, pemerintah kota Tegal juga memfasilitasi pembangunan sarana, prasarana industri batik di kota Tegal dengan membangun geria batik ini atau showroom geria batik. Dan kita melihat bahwa penyediaan sarana ini sudah berhasil meningkatkan minat para pencinta batik untuk datang ke kota Tegal. Menjaga keberlangsungan ekonomi para pengrajin batik, sama halnya menjaga keberlanjutan budaya Indonesia, bagian dari visi dan misi Kooperasi Jembaka Mulia. Inilah yang terus dipertahankan, hingga anggotanya pun kian hari kian bertambah. Manfaatnya, satu, kita bisa saling tukar ilmu dengan adanya perkumpulan batik setiap bulan kumpulan kooperasi. Dan kita sebagai anggota berkumpul, jadi bisa tukar ilmu, jadi bisa menambahkan kualitas patik yang saya kerjakan. Dan yang kedua, dengan adanya tambah bagus itu, bisa menambah ekonomi. Karena dalam penjualan, semakin bagus, semakin mahal harganya. Dengan ekonomi bertambah, jadi kita bisa sejahtera. Perjuangan dan tetesan keringat pengurus dan anggota Kooperasi Jembaka Mulia telah mencapai puncaknya. Keberadaan batik tegal dengan kekhasan corak dan motifnya, sebagai sebuah warisan budaya, kini telah menemukan tempatnya. Keindahan dan pesonanya, kian hari kian memancar di kancah internasional. Dan sekaligus mengusung nama besar bagi kooperasi Jembaka Mulia di kota Tegal. Terima kasih telah menonton!